Oh yes welcome back again to kelas invest teman-teman thank you sudah terus pantengin video-video dari kelas invest and sebelum kita bahas tentang Shiba Inu yang ada berita good newsnya karena Shiba Inu terus bergulir ada good news-good newsnya saya harus sampaikan good news ini buat kalian para holder Shiba Inu biar Shiba Inu akan to the moon tapi sebelumnya ikutin giveaway total 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan investasi di coin meme yang lagi hype and you will get the rates teman-teman Oke kita simak Shiba Inu Oke teman-teman kita sekarang ada di Twitter bisa kalian lihat di layar ya percakapan antara McDonald official dengan Shiba Holding ya akun Twitternya si Shiba Holding bilang kalau can I pay with Shiba Inu crypto alias terus bisa enggak saya itu membeli McDonald dengan pembayarannya pakai Shiba Inu nah ini adalah jawaban yang sangat tidak terduga dari McDonald's ya bahwa dia mengapresiasi dan dia akan mendengarkan pendapat dari Shiba Holding ya bahwa ketertarikan pembayaran menggunakan Shiba Inu atau cryptocurrency lainnya itu akan dievaluasi pembayaran ini ya teman-teman ya karena mungkin ini baru pertama kali buat McDonald's dan bertepatan dengan hype-nya cryptocurrency yang sekarang lagi membooming di seluruh dunia teman-teman jadi McDonald's mengapresiasi positif menurut saya dengan dia mengapresiasi dan mengevaluasi ya bagaimana pembayaran Shiba Inu atau cryptocurrency lainnya untuk pembayaran McDonald's ini merupakan langkah penting ya karena ini meskipun hanya sebuah apresiasi atau balasan melalui Twitter ini merupakan langkah positif ya teman-teman karena setidaknya McDonald's itu merespon ya request dari Shiba Inu dalam hal pembayaran dan ini kita tunggu nanti good news atau langkah kedepannya pembayaran Shiba Inu melalui McDonald's dan menurut saya suatu saat nanti McDonald's akan menyetujui pembayaran melalui Shiba Inu atau cryptocurrency lainnya teman-teman dan hal ini juga didukung oleh dua petisi ya di charge ORG disini ada pertama McDonald's to accept Shiba Inu coin dengan target 1000 sekarang sudah 620 orang yang mendatangani petisi ini dan ini berjalan ya teman-teman ya kalian bisa lihat di sini menurut saya ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk McDonald's untuk menerima pembayaran karena apa dengan banyaknya petisi yang dimulai oleh pala token holder Shiba Inu itu berarti menambah daya tarik dan banyak holders yang memang tertarik untuk membayar menggunakan Mac menggunakan Shiba Inu ya melalui MACD dan ini bisa menjadi daya tarik sendiri untuk MACD ya teman-temannya dan selanjutnya di petisi kedua ini dengan target 5.000 sekarang 2.992 petisi teman-teman kalian bisa lakukan petisi dan ini merupakan update hari ini setengah perjalanan lagi sudah 5.000 dan dan menurut saya perlu ada petisi-petisi selanjutnya untuk menyakinkan McDonald's bahwa dengan pembayaran Shiba Inu akan menyakinkan dan tidak menurunkan profitable dari McDonald's malah akan meningkatkan profitable McDonald's itu sendiri karena dengan menggunakan alat tukar Shiba Inu ya Shiba Inu makin banyak digunakan makin naik harganya selain alat tukar bisa menjadi alat investasi untuk McDonald's dan korporasinya teman-teman ini merupakan langkah penting dan kita dukung kita wait and see aja tetap keep hold keep investing investing in Shiba jangan cut loss karena saya yakini good news good news Shiba Inu akan selalu ada buat kalian dan buat para token holder Shiba Inu jadi keep optimisme untuk long term investment teman-teman thank you and see you